Dina Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyambut baik rencana penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana untuk dilindungi dalam jaminan sosial ketenaga kerjaan. Menurut PLT Kepala Dina Sosial P3AP PKB Bune Bulango Fredi Lasut, perlindungan PKB dan PLKB dalam jam Sostek merupakan sesuatu yang sangat baik. Apalagi menurutnya meskipun para PKB dan PLKB merupakan pegawai dari BKKBN Provinsi Gorongtalo, namun lokus kerja mereka berada di wilayah Kabupaten Bune Bulango. Hal tersebut disampaikan Fredi Lasut, usai mengumpulkan para PKB dan PLKB di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bune Bulango pada Kamis 26 Oktober 2023. Lebih lanjut, Fredi menjelaskan, dalam perlindungan jam Sostek, para PKB dan PLKB mendapat subsidi dari pusat dalam membayar iuran hingga hanya dibebani Rp10.000 setiap bulannya dengan dua jaminan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bedaanya dengan teman-teman penyuluh itu kan hanya status kepegawainnya. Mereka ini statusnya adalah pegawai dari BKBN. Tapi lokus hasilai kerja itu dibuat mulai. Sehingga kalau saya enggak ada masalah. Mereka masuk di BPJ setenang kerja. Terdiri ada potongan niuran. Iya, potongan niuran yang menjadi pojuban kita sebagai peserta.